oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke langsung saja teman-teman ya saya gak mau bahas banyak berita disini teman-teman tapi saya mau bahas terkait baby doge karena semalam saya live banyak juga yang bertanya terkait baby doge ya saya gak bahas kemarin teman-teman karena cuma terkait pembakaran ya dan sudah saya bilang semalam di live bahwa jangan masuk dulu karena pasti terjadi koreksi dan finally teman-teman benar terjadi koreksi yang cukup dalam teman-teman ya hampir 6% kalau kita lihat disini bentar ya ini masih loading teman-teman ya dalam banget ya koreksinya karena kalau kita lihat dari ATH kemarin di 13.875 sekarang di 12.276 ya kira-kira seperti itu ya dan dia sempat touching low nya di 12.059 wow dalam banget ya oke kita langsung saja teman-teman ya saya hanya update aja berita terkait baby doge karena banyak sekali yang request untuk di tanggal 1 September ya baby doge melakukan burn 70 triliun ya dan di jaringan BSC kalian bisa track disini ya dia burn 70 triliun banyak banget teman-teman dan that's why harganya jam ya kira-kira seperti itu dan disini ada yang bertanya di live saya semalam bang kenapa kali ini burningnya atau pembakarannya naik ya apa bisa memompah harga ya karena disini teman-teman ya dia burnnya di jaringan BSC yang kita tahu ya 99% baby doge yang sudah listing di exchange ya 99% exchange yang melisting baby doge itu di jaringan BITAN Smart Chain ya dan itu kenapa kalau dibakar di jaringan Ethereum ya hampir gak ada apa hampir gak ada pergerakan kira-kira seperti itu ya kalau dibakar di BSC ini kan suple yang beredar teman-teman otomatis terjadi kenaikan dan bukan cuma itu teman-teman ya ada beberapa update juga terkait apa namanya event-event ya seperti itu dia sekarang lagi buat giveaway teman-teman dan ini yang paling ditunggu konon katanya disini nanti dia akan buat kejutan besar ya kita tunggulah apa kejutannya yang pasti project ya yang pasti ada project buat teman-teman yang masih ngehold baby doge silahkan ya saya juga nyangkut di baby doge dan ya daripada saya cut loss ya yang penting projectnya jelas ya dan baby doge ini sadar diri ya seperti yang selalu saya ulang-ulang setiap kali saya membahas baby doge dia tahu supply-nya yang bermasalah ya bukan bermasalah supply-nya yang jadi poin utama ya karena supply-nya begitu banyak untuk pompa harga otomatis burning ya jalan satu-satunya ya tapi yang menurut saya positif dari baby doge ini gini teman-teman saya akan bahas positif dan negatif ya positifnya tuh gini baby doge ini tidak sembarang membakar ya tidak sembarang membakar atau burn token ya karena otomatis harus buyback ya itu bisa dibilang ya jujur lah developernya bisa dibilang gitu ya karena dia gak pegang ya bisa dibilang seperti itu jadi kalau dia pegang dia tinggal bakar yang dia pegang ya simpelnya seperti itu tetapi dia membuat project burn seperti dex-nya ya baby doge swap ya kalian bisa lihat ya baby doge swap ini fungsinya apa ya fit transaksinya dia pakai bakar ya kira-kira seperti itu ya itu kenapa saya berani bilang baby doge ini fokus dengan kekurangannya ya itu supply-nya terlalu besar ya kira-kira seperti itu tapi teman-teman ya selalu diingat baby doge ini masih kecil ya jadi jangan terlalu berani juga kalian mau ngambil jumlah besar ya ya kalau kalian mau masuk ke baby doge ya minimal ya 50 dolar kayak ya untuk jangka panjang ya gak usah terlalu gede ya dan ada yang dipin disini ya untuk 22 Agustus teman-teman mereka akan we are not live BSE testnet ya ada proyek ya to celebrate we will give away dia akan ada give away juga 500 dolar untuk satu pemenang ya yang retweet ini boleh deh kalian retweet ya dan disini mereka akan introducing atau mereka akan menjelaskan terkait cheese.baby.swap.com ya intinya proyek burn juga ini ya karena disini semua proyeknya baby doge ini untuk membakar kira-kira seperti itu tapi untuk saat ini swapnya gak kenceng teman-teman ya gak seperti dulu ya karena mungkin market lagi crash juga jadi banyak orang yang memutuskan tidak bertransaksi jadi perkembangan baby doge sejauh ini sampai disini teman-teman ya kita lihat dan untuk di chart harga ya coba kita lihat disini untuk baby doge kalian bisa lihat semalam saya live kan banyak yang bertanya terkait baby doge dan juga sudah saya jelaskan ya dan semalam saya sempat sarankan ya waktu posisinya lagi 14% naik saya sarankan jangan masuk ya dan benar saja ya yang tidak masuk berarti gak kena ya soalnya teman-teman kalau kalian masuk tadi malam otomatis kalian nyangkut parah saat ini ya kira-kira gitu dan kemungkinan besar ya coba saya ambil time frame 4 jam lah ya saya ambil time frame 4 jam terus kita lihat di trading view nya ya bentar ya nah kalau kita lihat disini teman-teman ini sudah lama sideway ya lama sideway dan akhirnya dia nge-pump ya kemarin ya hampir 2 hari ini dia nge-pump setelah itu koreksi ada pola-pola yang sama terjadi disini ya teman-teman ya saya coba pakai soalnya kalau pakai trading view di Maxi ini agak lain ya kita lihat disini bentar ya oke kita ambil dari sini teman-teman ya ada beberapa chart ya ada beberapa candle yang kembar ya kalian bisa lihat ya saya gak pakai tools nya disini tapi yang ini ya yang saya sebutkan ini ya yang saya belingkari ini teman-teman itu polanya sama dengan yang terjadi saat ini jadi kemungkinan setelah ini dia akan terjadi penurunan sedikit lagi teman-teman setelah itu dia akan sideway ya kira-kira seperti itu itu untuk yang saya lihat di baby dodge karena chart nya rata-rata sama teman-teman ya kita lihat selanjutnya pun rata-rata sama setelah penurunan dia sideway setelah penurunan sideway ya untuk baby dodge kira-kira seperti itu teman-teman dan untuk overall market teman-teman bisa lihat disini bitcoin lumayanlah membaik 0,51% boleh lah ya daripada merah terus ethereum seperti biasa dan yang lain seperti biasa mengikuti mulai hijau juga tapi rata-rata harga recover teman-teman ya jadi jangan gegabah untuk di market saat ini seandainya kalau pun kalau kalian sudah punya baby dodge coin meme lainnya atau altcoin saya rasa sekarang waktunya untuk pantau juga ya khusus yang sudah punya kalau belum punya saya rasa ini waktu yang tepat untuk akumulasi kira-kira seperti itu tapi tetap dior teman-teman ya selalu cari berita pembanding dan biar mau aman ya saya sarankan selalu deh pakai uang dingin ya supaya kalau terjadi koreksi-koreksi besar seperti saat ini terjadi koreksi atau pembalikan harga di baby dodge coin ya kalian tuh santai saja karena apa namanya uang dingin gitu loh ya gak harus nunggu cuan terus dipakai bayar ini bayar itu ya kan tetap uang dingin lah kira-kira seperti itu teman-teman dan overall disini seperti biasa ya teman-teman ya naik turun masih fluktuatif bahkan disini BNB diserang banyak food harganya masih kuat juga ya saya lagi nunggu bond ya teman-teman ya semoga dia grow up terus karena si barium juga sudah membaik kira-kira sampai disini teman-teman ya menurut kalian gimana boleh deh drop komen semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya selamat menikmati